Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayambung itu bisa dikerjakan dengan tiga cara. Kesatu adalah setelah niat baca basmala, mengambil debu, dilasukkan ke wajah. Sekali lagi, diambil debu, kemudian tangan sampai ke siko. Itu cara pertama. Cara kedua, ketayakiai, ambil debu, kemudian ke wajah. Kemudian ambil debu lagi, tangannya cuma sampai pergelangan tangan. Nah, disini. Cara yang ketiga adalah mengambil debu, tepuk sekali ke wajah, kemudian tanpa mengambil tanah lagi, tanpa menepuk lagi, langsung membasu telapak tangan kanan dan kiri. Pertanyaannya, apa Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dengan tiga cara itu? Sahabat satu, cara yang pertama. Sahabat kedua, cara kedua. Sahabat ketiga, cara ketiga. Wah, ini pertanyaannya, jawabnya harus hati-hati. Pasti Rasulullah mengajarkannya cuma satu macam. Masalahnya adalah, kalau Quran itu sejak turun, sejak Nabi mendapatkan, dari mulai di Wahirroh, beliau mendapatkan, sampai yang terakhir, itu Quran itu dicatat. Ada sekretaris Nabi Zaid bin Zabi, dan kesepakun Nabi Ibn Abbas yang mencatat Quran. Tapi hadis, dilarang dicatat oleh Nabi. Jangan, jangan cek jenit tulis, jangan nanti kecampur-campur Quran. Diingat-ingat saja. Selama 20 tahun lebih, itu hadis tidak pernah dicatat. Tidak pernah dicatat. Ingat-ingat saja. Jadi apa-apa, nanti kecampur-campur Quran. Kalau Quran, begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar langsung berinisiatif, membukukan Al-Quran. Karena beliau melihat, sudah banyak para sahabat yang gugur, syahid, berwaktu perang-perang, di zaman Abu Bakar, itu Quran belum jadi. 2,5 tahun belum jadi Khalifah. Di zaman Umar, 10 tahun jadi Khalifah, itu Quran belum jadi. Baru di zaman Usman, Quran terjadi. Dibuat tujuh eksemplar, dikirim ke Kufah, ke Bagdad, ke Damsik. Itulah Quran yang sekarang kita kenal. Persis seperti itu. Cuma belum ada notasi baca. Masih gundul. Baru nanti di zaman Tabi-Tabi'in, diberikan notasi baca karena banyak salah. Ikuran tepah sama seperti itu. Tapi hadis, baru belakangan, bahkan di zaman sahabat, tidak dibukukan. Baru di zaman para Tabi'in, mereka mencari-cari hadis dibukukan. Kitab-kitab hadis itu. Akhirnya, ya begitulah. Serapan mereka mungkin berbeda, apalagi kalau Mas Maksara Tayamum. Tayamum itu, barangkali ada sahabat Nabi sepanjang hidupnya belum pernah mengajarkan Tayamum. Tayamum itu kan nyual kalau nggak ada air. Nggak ada air, baru Tayamum. Kalau ada air, kan kita wudu. Kita nih, orang-orang Indonesia, saya, Antum, semuanya, ini Tayamum gara-gara pesawat terbang. Gara-gara pesawat terbang, kata Tayamum. Coba nggak ada pesawat terbang. Menaik mobil, kita berhenti, wudu. Di mana-mana masih ada air, banyak air. Gara-gara pesawat terbang, itu pun gara-gara terpaksa harus sholat subuh. Sholat yang tidak bisa dijamak. Kalau maghrib, nanti kita jamak ke Isa aja. Kita kerjakan di Isa aja. Juhur, kita jamak ke Asar aja nanti. Kita budu dengan sempurna, mandi dulu, bersih dulu, baru kita sholat. Semu kan nggak bisa dijamak. Kita harus sholat. Akhirnya kita Tayamum. Gara-gara pesawat terbang, kita harus Tayamum. Sahabat Nabi, barangkali banyak diantara mereka, sepanjang hidupnya belum pernah tidak dikerjakan Tayamum. Ini begitulah yang terjadi. Kita Alhamdulillah, kelompok kita, kita punya dalil ketiga yang tidak dimiliki orang. Orang yang cuma berpegang pada Quran dan hadis, kita punya yang ketiga. Kita punya pada ilham. Kita bertanya langsung kepada sumbernya, bertanya langsung pada Allah s.w.t. Kalau guru-guru kita, mereka punya kemampuan langsung. Nanyanya kepada Allah, langsung dijawab. Kalau mereka mengerjakan, sudah pasti begitu, masih benar gitu. Pasti, kalau terhasil bertanya kepada Allah s.w.t. Bahkan mereka bisa bertanya ke Rasulullah. Nabi yang benar seperti apa? Nabi akan menjawab itu. Bisa, Kyai? Bisa. Coba sekarang latihan mulai. Mulai latihan, kita mulai mendekat kepada Allah dengan hati kita. Bersihkan hati dari dosa. Semua dosa. Dosa kepada Allah, bisa kepada manusia. Bersihkan hati dari penyakit penyakit hati. Yang paling menutupi hati itu kan takabur. Buang takabur. Apa sih yang mau disombongin? Buang wujud, buang ria, buang sum'ah. Jangan pelit. Buang itu menifak, menafik, iri, dengki. Buang dari hati kita semuanya. Hati kita akan bercahaya. Jadi waktu itulah orang bisa berkomunikasi dengan Allah. Tanya kepada Allah. Nanyanya gimana? Dia tanya. Ya Allah yang benar yang mana? Pasti dijawab. Cuma kalau seperti saya yang masih banyak kotorannya, jawabannya kadang-kadang lama. Lama perlu dijawab. Dijawab. Mesti dijawab oleh Allah. Dengan rahmat kasih saya yang Allah akan menjawab. Bahkan tanpa diminta. Allah sering memberikan kita petunjuk-petunjuk. Ini salah. Seringkali kalau ke kita, itu datangnya dalam bentuk isya roh. Ada dua mimpi yang kalau datang itu Rasulullah dan datang guru kita, itu pasti benar. Setan tidak bisa meniru dua figur ini. Allah melindungi, sehingga setan tidak bisa datang pura-pura saya lah jadi guru kita. Enggak mungkin. Kalau guru kita yang hadir, karena guru kita itu mewakili Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak bisa meniru Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang begini, betul semuanya. Cuma kalau kita dapat petunjuk seperti itu, kita enggak bilang, eh aku yang benar loh, kamu semuanya salah. Enggak boleh. Karena izdihat itu kalau salah dapet satu, kalau benar dapet dua. Tetap saja benar enggak ada yang salah. Jadi sudah biar dari orang lain. Enggak usah usil sama orang lain. Tapi kita tahu ternyata yang benar disini seperti ini. Kita kerjakan seperti itu. Jadi ibu yang bertanya, jelas ya, tidak mungkin Nabi mengajarkan dengan cara berbeda-beda. Ke satu sahabat begini, satu sahabat, oh enggak mungkin. Dengan satu cara. Tapi masalahnya adalah karena hadis, tidak pernah dicatat, tidak pernah ditulis. Dan masalahnya, banyak orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah kerjakan tayamun. Akhirnya ada, akhirnya banyak. Kita bilang orang Indonesia tayamun, gara-gara kita naik sebuat perbang. Coba orang-orang enggak pernah naik pesawat perbang. Tanya pernah tayamun, enggak pernah ditanyakan. Tanya orang-orang, tidak pernah naik pesawat perbang, tanya lagi. Kok pernah tayamun, enggak pernah pasti. Ngapain juga tayamun, akhirnya ada banyak. Tayam itu kan cuma diizinkan kalau kita enggak ada air. Di Indonesia air melimpah ruang, sampai banjir-banjir. Begitu melimpahnya sampai banjir-banjir. Kedua masih ditanya, Yai, kenapa sekarang hidup saya suka banget itu? Sudah saya beri cukupan, uang saya banyak, saya bisa beli rumah, beli mobil, saya masuk waktu itu. Saya sebenarnya enggak tegang jawabnya. Itu harus dijawab. Suatu hari, sahabat bertanya ke Rasulullah, Ya Nabi, kalau saya dapat kenikmatan, saya ingin nikmatan, jangan pergi, gimana caranya Nabi? Ikat ke Rasulullah. Gimana ngikutnya Nabi? Ikat pakai syukur. Kalau kamu syukurin itu nikmat, dia enggak akan pergi. Kalau kamu dikasih nikmat, harta berlimpah ruang, syukurin. Terima kasih Allah, atas rejiki, dikasih rejiki uang yang banyak, makasih, dia enggak akan pergi dari kita. Sampai kita jatuh miskin, hilang, itu karena tidak disyukurin. Karena kita lupa bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita selalu bersyukur, itu nikmat enggak akan pergi dari kita. Sepanjang hidup kita, dia akan ada terus. Jadi jangan lupa. Bersyukur itu ekstrim sekali. Kalau bersyukur, sehat lambah nikmatnya, kamu tidak bersyukur, ajab kepedi, kata Allah SWT. Itu jawaban yang sebenarnya. Cuman saya enggak tiga karena halang jawabnya. Kamu kurang bersyukur sih. Pasal gini, enggak apa-apa, saya ngomongnya umum saja. Ayo, banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur, syukurin nikmat sehat. Jangan lupa sakit. Sakit, berulang, Ya Allah minta sembuh. Ih, Betul Allah, kamu durus saya kasih sehat. Enggak pernah terima kasih, sekarang kamu sakit, minta sembuh. Kapan sih ngomongnya? Kapan aja setiap waktu, setiap saat, kalau saya, saya punya waktu, disiplin saya kerjakan setiap sujud shalat. Setiap sujud shalat saya, disiplin saya kerjakan, tapi saya berterima kasih, saya mohon ampun, dan saya mohon disiplin. Dan saya pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Sunda, saya bisa pakai bahasa Arab. Saya nggak bisa nikmatin kalimat itu. Tidak bisa menghayati syukur saya itu dengan sungguh-sungguh. Kalau pakai bahasa saya, saya bisa, ya Allah, ya panjang gitu. Ya Allah, kita terima kasih kita dengan sepenuh hati. Terima kasih Allah SWT. Tapi jangan diucap. Kalau ucap di dalam shalat berbahasa, selain bahasa Arab, batal shalat kita. Bisa apa di dalam hati? Kalau di dalam hati itu ada urusan itu dengan Allah. Ucapkan terima kasih kita atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat harta, nikmat kaya, nikmat semua nikmat. Sampai kita bilang atas nikmat yang sudah nggak bisa lagi hitungnya lebih banyak ya Allah. Makasih. Nikmat-nikmat yang kita tidak ingin dia pergi dari kita, sebutnya. Apa kita nggak ingin pergi dari kita? Sehat. Kita nggak mau sehat pergi dari kita. Sebutkan. Terima kasih atas nikmat sehat ya Allah. Sebutkan. Nikmat iman, nikmat ilham, nikmat sehat, nikmat berkecukupan harta, terima kasih gitu. Allah akan cukupkan harta kita terus. Dengan caranya Allah SWT. Kadang-kadang kita nggak tahu dari mana duitnya. Tiba-tiba ada di rekening saya duit, dari mana sih tertunggu itu. Kita nggak ngerti. Masa dipikirin. Lalu Allah yang ngasih, nggak usah pusing gitu. Asal ingat-ingat aja itu uang dari Allah. Ada orang lain yang juga punya hak terhadap uang tersebut. Jangan belit gitu. Belit itu disana sifat yang Allah tidak suka. Kalau kita tidak belit itu. Insya Allah. Allah akan berikan kita harta itu dengan mudah aja Allah berikan. Allah berikan dengan mudah. Dengan caranya Allah SWT. Jadi inti kira masa yang nombor satu adalah kita belajar, kita bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah SWT. At any time. Setiap hari. Bersyukur. Sebutkan. Dan Allah minta disebutkan. Sebutkan. Terima kasih Allah atas nikmat iman. Terima kasih Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Allah senang sekali. Kalau kita dengar berita menyenangkan. Ma, aku lulus ujian jadi dokter. Kita bersyukur. Namanya suyukur. Yang cari-cari sajadah. Yang cari-cari keabah ada di mana. Arnahnya. Enggak usah dipikirin suyukur. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Allah senang sekali. Allah senang sekali. Bagus kamu orang yang bersyukur kepada saya. Kata Allah SWT. Biasakan selalu kita bersyukur. Dikasih dolar yang banyak. Suami. Sujud. Makasih ya Allah. Dikasih dolar. Suami. Lalu gerakin hatinya. Berarti kasihnya lebih banyak lagi ya Allah. Dan Allah. Maaf pengasih, maaf penyayang. Allah tidak pernah menolak permohonan kita. Tidak ada doa tidak sampai kepada Allah SWT. Dalam ini bahasa semua sampai. Tapi selalu kemungkinan yang empat. Di hijabah. Kedua dipakai menggantikan dosa. Ini yang paling banyak. Kata Nabi. Bukan kata saya. Paling banyak orang itu doanya habis buat nutup dosa ini. Jangan berbuat dosa. Gimana caranya kaya yang berbuat dosa? Kalau sudah terlanjur buat dosa, minta ampun. Kalau minta ampun dari dosa itu akan menghapuskan dosa kita. Ketiga adalah. Dipakai menggantikan tulisan lebih jelek. Minta-iminta rejeki. Tapi bulan depan mau tapak mobil. Akhirnya Allah hindarkan tapak mobil. Tidak ada yang sia-sia itu tidak ada. Yang keempat disimpan di akhirat. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah. Itulah kekuatan bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Umur pun bisa kita tawar. Umur pun bisa kita tawar. Ini saya sudah beritanya. Saya sudah suruh pulang lagi. Ini saya sudah dua kali suruh pulang nolak. Jadi saya agak malu tapi mau. Tapi jemaah-jemaah saya yang deketnya. Jangan lompiai. Katanya kita masih mau sama-sama. Saya sudah mintain. Yang cuma saya malu mintanya. Mintain saya juga masih kepengen. Sejauh saya ke pengajian saya. Itu antara rahmat kasih saya yang Allah seperti itu. Allah memberitahu Suharli waktu ambil. Meminta lagi atau enggak. Kalimatnya begitu kan. Meminta lagi atau enggak. Ayo. Itu rahmat kasih saya yang Allah kepada kita di antara yang seperti itu. Kita minta. Kalau memang mau minta. Jangan tadi bantuin. Saya mintain dong. Supaya saya dapat tambahan umur. Sepuluh tahun aja. Supaya kita masih bisa sama-sama sepuluh tahun. Habis puluh tahun masih mau nambah lagi. Ya Allah. Sepuluh tahun lagi umur saya 86. Sudah tua banget. Sekarang aja sudah tua banget. Jadi doa itu bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Meskipun ada yang tidak bisa dirubah. Sudah kita bahas. Kebanyakan kalau umur rejeki itu bisa diminta. Tapi begitu ada. Jangan pernah lupa mensyukuri. Yang dikasih umur panjang. Terima kasih ya Allah. Dikasih umur. Makasih ya Allah. Dikasih rejeki yang banyak. Jangan pernah lupa. Allah akan berikan tambahan terus. Jangan nunggu sampai kebalikannya. Lalu kita minta. Ya Allah minta. Lalu saya kasih. Terima kasih dulu. Bapak Ibu. Tadinya saya sudah berangkat umur tanggal 22. Tapi buat jemaah yang tadinya mau berangkat sama saya. Saya minta maaf. Saya nggak bisa berangkat. Tadi juga saya nggak mau berangkat kan. Yang berangkat kan urusat Kerno. Saya berangkat kan cuma karena mau ngurusin urusan haji. Tiba-tiba teman-teman saya, partner-partner saya dari Saudi datang ke Indonesia. Saya mau tinggalin nggak enak gitu. Karena mereka partner-partner bisnis saya. Mereka membuat presentasi di Yata. Kenapa tadi? Saya nggak enak. Saya wakil di Indonesia. Kembali nggak ada. Padahal saya yang wakil di Indonesia. Saya direktur di Indonesia untuk perusahaan mereka. Dulu waktu saya terima itu, saya nggak mikir soal uang sama sekali. Nggak mikirin uang. Nggak mikirin hubungan baik aja. Dokter, kamu aja dong. Saya mau aja. Saya gampangan aja. Oke, oke. Ternyata ya Alhamdulillah juga lumayan. Alhamdulillah paling nggak saya bisa sebar-sebar lagi. Alhamdulillah. Tapi bukan karena itu saya nunggu mereka. Bukan karena masalah uang. Bukan karena masalah hubungan baik. Itulah Kerno. Hidup di dunia yang paling penting adalah bagaimana kita jadi orang yang menyenangkan. Dia adalah orang yang menyenangkan dalam hidup kita. Sekuat tenaga, kita memberikan manfaat buat orang yang baik. Dengan harpa kita. Dengan ilmu kita. Dengan tenaga kita. Jasyipan semayang. Dengan sebuah senyum. Isya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Bukan pintar. Pintar nomor sekian. Pintar nomor sekian. Banyak orang pintar tidak sukses dalam hidupmu. Tanya. Wah pintar, minta ampun. Lulusan Amerika. Hidupnya susah sekali. Yang nomor satu itu jadi orang menyenangkan. Itu nasehatin anak-anak kamu. Nah, kamu sukses itu kalau kamu menyenangkan dalam hidup kamu. Itu nasehat saya sama anak-anak saya. Kamu sukses kalau kamu menyenangkan dalam hidup kamu. Kamu lihat orang-orang yang sukses. Mereka menyenangkan. Itu Presiden Jokowi. Dia sukses kalau dia menyenangkan. Dia simpel, sederhana. Bagi-bagi saja. Semua orang terdia baik. Semua orang di menghargai. Kita lagi di pengantenan. Presiden datang. Kita berdiri dari samping. Presiden lewat. Isya sama Pak Jokowi. Dia berhenti. Eh, Bu Melani. Jadi hamperin. Seperti itulah beribadi yang menyenangkan. Dia nggak ada sombongnya. Itu nggak sehat saya malah. Dia sombongnya. Orang nggak ada syukur yang sombongnya. Dia larang menyenangkan dalam hidup kita. Dan kemauan yang kuat. Buat dunia, buat akhirat harus kuat. Keren pintar-pintar jadi dokter, jadi insinyur. Kan duduk dengan kemauan yang kuat. Sekarang pun urusan akhirat pun sama. Kalau jikir malas, puasa malas. Ya Allah. Mau sukses akan jauh banget. Cuman, ayo. Harus dengan kemauan yang kuat. Jadi kurus saya sudah dengan kemauan yang kuat. Harus dengan kemauan yang kuat. Saya bisa kurus. Kenapa saya harus kurus? Karena kurus itu kesehatan lahir ya pun menentukan. Organ tubuh kita akan kerja lebih kuat. Dan batinnya kita pun jual. Kalau kita cenderung gemuk, cenderung pengen tidur. Ngantuk terus. Tidur. Kalau tahu, dulu saya juga pernah gemuk. Pernah berasal di atas 70 dulu. Sekian, sekarang berasal saya 61. Dan saya pertahankan terus. Tapi kalau mau turun lagi, jadi tua banget. Udah tua jadi mungkin tua banget. Jadi ya dipertahankan segini aja lah. Supaya jangan tua banget. Tua tapi gak pake banget. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah saya minta perhatian adalah bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur dalam hidup kita. Yang pernah lupa. Kalau saya ngajak tadi yang paling gampang kerjakan setiap sujud. Selalu setiap sujud dikeluar. Terima kasih ya Allah. Atas segala nikmat yang kau limpahkan. Nikmat iman. Nikmat Islam. Nikmat sehat. Nikmat harta. Nikmat makan. Nikmat bingung. Nggak mau tidur. Semua nikmat kita sebutkan. Sampai sudah ke atas segala nikmat. Saya gak tahu lagi ya Allah begitu banyak. Terima kasih. Ya Allah senang sekali. Terima kasih. Insya Allah gak akan pergi dari kita. Gak akan pergi. Harta gak akan pergi. Sehat gak akan pergi. Semua gak akan pergi. Itulah nasihat Nabi. Ikat-ikat pakai syukur. Kemudian pernah lupa minta ampun. Supaya hati kita bersih terus. Karena kalau kita hidup di masyarakat seperti ini. Pasti akan kecipratan dosa. Mata kita tanpa sengaja ngeliat yang haram. Untungnya kita gak di lama-lama ngeliatnya. Kalau ngeliat itu gak diperlong. Tetap aja kita ngeliat. Tetap kita ngeliat. Yang itu dulu sadah-sadah saya. Lihatnya Sunan Gunung Jati. Waktu beliau mau mengejar target terakhirnya. Beliau tinggalkan kerajaan. Boleh naik ke Tasunan Gunung Jati. Beliau tinggal di sana. Baru berada di capi tingkat kesempurna. Saya pengen nyiruk-nyiruk. Umur saya 65 tahun. Saya dilarang. Gak boleh. Saya ikutin aja. Kalau gak boleh. Mungkin saya masih harus sama-sama Pak Kernol. Masih harus sama-sama Pak Dini. Sama-sama dengan orang-orang. Saya ikutin. Saya ikutin jalannya. Terserah Allah SWT. Yang penting saya mau hidup dalam berhidunnya Allah. Mau mati dalam berhidunnya Allah. Mau dibangkitkan dalam berhidunnya Allah. Saya ingin. Terima kasih. Baiklah. Salah jam berapa? Berapa menit lagi ke arah? Berapa menit? Kita jikir ya. Kita jikir, kita doa. Kita biasakan jikir. Jikir itu. Kalau nanti sudah sanggup setiap saat kita jikir. Kalau di mobil. Jangan ada waktu terbuang percuma. Jikir mana aja? Jikir PR-PR kita yang belum selesai. Kita kerjakan. Itu kan diantaranya PR-PR kita tiga kalimat sakti. Masih ada yang tanya. Ulang lagi dong. Bacaan-bacaan buat nurunkan riski. Walaupun saya berkali-kali itu omongin. Di buku saya juga ada. Kita bahas ringkas saja. Jadi kalau yang dikerjakan setiap saat. Yang tinggalkan doa Nabi Adam. Coba lihat di buku hijau. Jilaskan doa Nabi Adam itu. Kalau dibaca tiga kali itu. Allah menjauhkan dari kemiskinan dan dari kesusahan. Itu terbukti. Kalau baca terus maghrib, tiga kali, tiga kali. Tapi seumur hidup. Apalagi yang harian kita baca. Ya Fertahu Ya Razak seratus. Setiap abis sholat. Ya Fertahu Ya Razak itu kunci pembuka pintu riski. Karena kalau pintunya ditutup. Susah. Usaha apa aja gagal terus. Apa aja gagal terus. Pembukaannya dia. Ya Fertahu Ya Razak. Ya Fertahu Ya Razak. Bagi Tuhan yang membukakan pintu riski. Allah akan membukakan pintunya. Yang kedua. Ya Fertahu Ya Mugni seratus. Seratus. Lima tiga menit. Ya Fertahu Ya Razak. Ya Fertahu Ya Razak. Tiga menit juga gak nyampe. Asma Allah. Ya Fertahu Ya Razak seratus. Ya Fertahu Ya Mugni seratus. Kemudian sholat kamilahnya sebelas. Itu bisa dipegang segitu aja luar biasa. Luar biasa. Tambahin lagi. Pakai doanya dua. Dua-dua itu bagus banget. Bila dikisah masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Sampai kalau harem, jadi halal. Luar biasa itu bagus banget doa-dua. Kerjakan juga dibuka dengan nama Allah tadi. Salawat buat Nabi. Saya turunkan salawat buat menurunkan rizki. Allah-u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abbas Yaitulah. Ya Abbas Yaitulah. Saya bikin lagi nanti. Saya kirim lagi. Itu salawat menurunkan rizki luar biasa. Kemudian apalagi. Bangun malam di waktu fajar. Salat fajar. Baca ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Hil'ajim. Astagfirullah. Itu yang mengajar Nabi. Nabi yang mengajarkan. Kata Nabi, dunia akan tunduk datang kepada kamu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Hil'ajim. Astagfirullah. Itu antara ajan ke-1, ajan ke-2. Kalau di Saudi ada ajan, jadi kita nggak ada. Satu jam sebelum sebut, ajan ke-1. Itu salat dua rekat yang kita bahas. Masyarakat sekali. Tidak apa-apa. Kalau kita kerjakan terus, seumur hidup pasti terbuka. Pasti Allah akan berikan jalan kehidupan. InsyaAllah. Jadi, sekarang kita jikir ya. Kita jikir. Ya, kalau tawasul. Tawasul bukan irimin mahala. Aduh, ya Allah. Tawasul sedang menghubungkan bali tali rohani, tali jiwa. Kalau tawasul itu kalau bapak-ibu pegang tiga aja. Kesatu ke Rasulullah. Kedua ke saya. Itu saja. Pentingnya apa? Pentingnya saya mudah-mudahan saya bisa jagain. Saya takut. Saya bisa jagain. Saya bisa jagain dari gangguan jin-jin. Jahat-jahat. Saya bunuh, yang lain takut. Yang lain takut menggangguin. InsyaAllah. Kita dalam batas kemampuan untuk bisa jaga seperti itu. Sekarang kita tawasul. Kita ke Rasulullah kepada sahabat. Rasulullah. Rasulullah. selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 memohon terima kasih terima kasih Ya Nabi selamat menikmati Assalamualaikum terima kasih